Irak kembali menggempur Israel dengan serangan pesawat Mirawak alias drone pada selasa 12 November pagi sebelum matahari terbit. Persumpah akan terus mengintensifkan serangan hingga benteng musuh hancur dan rata. Mengutip Amayadin pada 12 November, kabar itu diumumkan oleh perlawanan Islam di Irak dalam pernyataannya pada 12 November 2024. Lebih tepatnya Irak kembali meningkatkan serangannya terhadap Israel, mengerahkan drone tempur untuk menghantam sejumlah target strategis di Israel. Serangan kali ini disebut menjadi satu di antara aksi balasan intensif menambah ketegangan di wilayah yang sudah memanas. Pernyataan resmi menjelaskan bahwa pihak militer Irak bersumpah akan terus melancarkan serangan lebih kuat. Perlu diketahui saja, kemarin pada Senin 11 November, Irak juga telah melancarkan enam serangan ke Israel juga dengan drone. Irak menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas dan melanjutkan upaya mereka, serta Irak siap mengintensifkan konfrontasi jika dianggap perlu memperlihatkan tekat kuat untuk melawan dominasi militer Israel di kawasan tersebut. Terima kasih telah menonton!